Halo Bapak-bapak dan juga Tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali Saya Rena Sukmati bisa kembali menyapa kalian semua lagi Tentunya di Persib Update Ada kabar dan berita apa saja untuk hari ini? Saksikan selengkapnya Nah pertama ini ada kabar dari winger muda perjalanan yaitu Arsan Makarim Yang bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalani debut musim ini Dan membantu maung-maung meraih kemenangan 3 poin saat melawan PSS Semarang Di sendiri hari Minggu 20 Agustus 2023 lalu Meski dalam laga tersebut kita tahu ya bahwa Arsan Makarim harus mengalami cedera Akibat berbenturan dengan keeper PSS Semarang yaitu M.A.D. Satrio Tapi Arsan mengatakan saat ini kondisinya telah berangsur membaik Dan dia sudah bisa kembali mengikuti program latihan Arsan mengaku selesai pertandingan Adi Satrio telah memaaf secara langsung kepadanya Dan Arsan Makarim pun telah memaafkan Adi Karena itu Arsan berharap semua pihak termasuk Bobotoh nih Tidak larut dalam keksiden atau masalah yang ia alami kemarin bersama Adi Satrio Karena permasalahan tersebut telah selesai Ia pun menilai cedera yang dialaminya saat ini merupakan hal biasa Dan merupakan resiko sebagai pemain sepak bola Kondisi tersebut pun tidak membuatnya trauma Dan ia siap kembali untuk bermain dan membela Persib Bandung Jika mendapatkan kepercayaan pada laga berikutnya Nah kita beralih ke berita selanjutnya nih Masih soal cedera pemain yaitu ada David Dasilva Dan TJ Paku Alam yang tidak hadir atau absen dalam sesi latihan Persib Bandung kemarin Di Stadion GBLA hari Selasa 22 Agustus 2023 Nah itu lantas membuat tanda tanya besar nih Seberapa parah sih sebenernya cedera kedua pemain itu Nah dokter tim Persib Bandung yaitu Rafi Ghani Mengatakan David Dasilva dan TJ Paku Alam saat ini memang sedang menjalani pemulihan cedera David Dasilva harus mengecek kondisinya ke rumah sakit Sementara TJ Paku Alam kembali merasakan nyeri di tangannya TJ juga mengalami sedikit pembengkakan sehingga ia harus diistirahatkan Wah sedih banget ya ini ada David Dasilva Nah by the way David Dasilva itu terakhir bertemu dia yang ketak golnya Jadi lumayan agak deg-degan juga ya kalau David Dasilva Sampai pada laga pekan ini kita doakan keduanya bisa segera pulih Dan juga pemain-pemain lain yang sedang mengalami cedera Seperti Asal Makarin juga segera pulih dan bisa Persib Bandung sepenuhnya pada laga berikutnya Karena kita masih banyak yang harus dikejar Setelah berhasil keluar dari zona degradasi terus melesat Semoga ayo terus Bandung Nah beralih ke berita berikutnya nih Persib Bandung terus melakukan persiapan dalam menghadapi laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 Melawan Rans Lusantara pada hari Sabtu ini 26 Agustus mendatang Nah salah satunya adalah dengan menggelar latihan di Stadion Bulara Bandung Lautan Api atau GBLA Pada pagi hari ini Rabu 23 Agustus 2020 Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan persiapan timnya berjalan dengan baik Menurut Hodak timnya juga mendapatkan tambahan kekuatan jelang laga nanti Yaitu adanya Deddy Kusnander dan juga Ciro Alves Diketahui Deddy Kusnander yang sebelumnya cedera kini sudah pulih Sementara Ciro Alves yang juga telah selesai menjalani hukuman atau sanksi larangan bermain dalam sebanyak dua laga Dengan amunisi tersebut Bojan Hodak memiliki keleluasaan saat ini untuk menentukan line up pada pertandingan nanti Selain itu Bojan Hodak juga mengatakan motivasi para pemain sedang bagus setelah meraih kemenangan di kandang PSIS pekan lalu Meski demikian nih Bojan Hodak terus mengingatkan anak-anak asuhnya untuk tetap waspada dengan kekuatan lawan yang akan dihadapinya Apalagi ya kita tahu bahwa Ransu Nusantara ini lagi on fire banget mereka ada di posisi keempat kelas main sementara Keren banget kan jadi harus tetap diwaspadai karena lagi on fire pemainnya juga lagi bagus-bagus banget Kita gak boleh kalah kita juga harus mempersiapkan dengan baik Semoga ini di GBLA akan meninggalkan kesan yang baik Persib Bandung bisa menang di GBLA disaksikan para Boboto Jadi Boboto juga ya nanti di GBLA Nah itu dia tadi Boboto Renju Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca informasi seputar Persib Bandung lainnya Bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com, tribunjabar.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribunjabar Video Kalau gitu saya Renes Khmuati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Bandung Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung